Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore teman-teman podcast saksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia Senang sekali sore ini ketemu lagi Bareng gue Herkino Syaputra Di jam 4 sorenya kurang lebih 30 minit ke depan Kita akan ngobrol dengan berbagai topik tiap harinya Beda-beda dan tentunya punya insight Dan lalu yang masing-masing bisa Memperkaya kita sebagai anak muda Untuk tahu lebih banyak tentang Sekitar kita, tentang isu-isu yang juga sedang Banyak dibicarakan dan seperti biasa Gue mau ngingetin buat teman-teman untuk Nonton podcast kita di beberapa platform Ini ada kurang lebih 10 ya Gak bosen-bosen Juno ingetin Ada di Instagram, ada Facebook Ada juga Twitter dan juga Youtube-nya Partai Perindu, semuanya at Partai Perindu Dan ada Citae Plus, Okezon, Sindonews Dan juga website-nya Partai Perindu Nah, tema hari ini tentunya menarik Karena ini kaitannya dengan anak muda Dan yang barusan gue baca Kalau gue lihat contekannya dia 2022 itu kalau dari KPAI Pengroyokan ABG dan tawuran pelajar masih marah Dan kalau wilayah-wilayah yang harus di-highlight ini sebenarnya Ya, Jakarta pastinya, Jakarta Timur, Jawa Tengah, Pati, Bogor, Sukabumi, Tanggerang, Banten Dan Nusa Tenggara, bahkan Sulawesi Selatan Dan kalau kita tahu bahwa sebenarnya semenjak Pembelajaran ketemuka Dilaksanakan, angka tawuran kan makin meningkat Makin banyak yang kadang ya Senggolan dikit, ngomel, marah Akhirnya ngajak teman-teman berantem Nah, kita hari ini akan membahas Mengenai tema yaitu Menciptakan generasi muda Anti-tauran Nah, ini harus kita simak bareng-bareng Gimana sih sebenarnya biar anak-anak muda You know, anak muda kan emosionalnya Mungkin agak sedikit lebih fluktuatif ya Dinamis gitu Naik turun Nah, gimana kalau emosi yang Luar biasa fluktuatif dan dinamis itu Disalurkan untuk hal-hal yang baik Dan juga gimana secara mentally Sebagai anak muda harusnya Kita bisa lebih wise lagi Biar gak gampang marah Dan juga gak gampang Ujungnya tawuran Nah, hari ini Juno kedatangan tamu yaitu Sekjen Vapi ya Forum Alumni Pelajar Indonesia FAPI Langsung saja kita sapa Pak Hartoyo sudah ada di studio Assalamualaikum Selamat sore Pak Hartoyo Waalaikumsalam Selamat sore Mas Juno Terima kasih sudah hadir bersama kami Di podcast Laksinya Tadarikom untuk Indonesia Tadi Forum Alumni Pelajar Indonesia Kalau boleh tahu ini apa Pak? Organisasi apa? Iya Vapi itu jadi kita lebih konsen kepada Tawuran pelajar ya Mas ya Jadi sebenarnya kronologis atau berdirinya Vapi ini Dulu di tahun 2012 Jadi Kejadian dari SMA 6 itu kan tewas ya SMA 70 Dan kami sebagai alumni Dari Budi Utomo Begitu prihatin ya Zaman itu juga Zamannya BB ya Blackberry waktu itu kan Jadi sudah berkembang banyak broadcast Waktu itu kan tersebar Dan akhirnya kami menangkap Bahwa ini Daripada nanti menjadi liar Karena banyak sekolah Yang tadinya berseteru itu kan Sudah berkumpul Memang titik kumpulnya adalah di STM Budi Utomo Nah dari situ Pengurus dari Ikatan Alumni Langsung tangkap bahwa ini adalah Momen yang baik Jadi saat itu Langsung saja kita Membuat suatu renungan ya Renungan dan deklarasi stop tawuran Oke Saat itu dihadiri oleh 33 sekolah Di DKI Bogor juga Tanggrang Oke Iya Dan itu Titik awal ya 2012 Karena ada peristiwa itu Tawuran Betul Yang sampai menewaskan Lalu kita bikin Favi ini Iya Berarti udah Lebih dari satu dekade ya Iya 10 tahun 11 tahun Oke Nah Tapi dulu pak Kalau dari 2012 Waktu peristiwa besar itu Sebenarnya apa sih pak Penyebab Anak-anak Ya tadi STM ya SMA ini Berantem Hal-hal sepele gak sih Sebenarnya Kalau dari kita lihat Peristiwa yang dulu Jadi Kalau tawuran itu Sebenarnya Kita kan gak tahu ya Ini kan warisan Warisan dari kakak kelas ya Oh bisa gitu ya pak Baik Jadi Bahwa memang Di DE Terutama di Buritomo ya Karena kita kan Sekolah itu ada di Jakarta Pusat Dan siswanya itu Ada di Lima wilayah Termasuk Jabodetabek Jabodetabek Iya Jadi Mereka semua berangkat Ke satu titik Pulang Dan di perjalanan ini Terlalu banyak Rintangan Kayaknya saat itu ya Dan Untuk Adik-adik yang baru masuk Mau tidak mau nih Dapat warisan Dari kakak-kak kelas Oke Yang terdahulu Tapi itu lucu Bahwa gimana Sebenarnya Generasi muda kita Tapi sekarang udah berubah ya Amin Semuanya udah Bisa Move on lah ya Dari ya Tapi kalau kita lihat Bagaimana warisan Kekerasan tadi Diturunkan kepada junior Harus balas dendam Ya Karena Amin Ya kalau kita Dengan Ya di 2023 Anak-anak muda di luar sana Kalau melihat ada hal Kayak gini Mungkin di sekolah Di lingkungan Mungkin Gak banyak yang kita bisa lakukan Tapi ada satu hal Menurut aku Kalau kita lakukan bersama-sama Pasti ada perubahan itu Ya dengan logika Dan segala macam Cuekin aja Gak usah ikut campur Urusan kekerasan Karena kita tahu ya Pak It's really useless Bercuma sekali Ujungnya juga Pasti ke polisi Ya Mending ke polisi Kalau sampai Meninggal Itu juga Bikin Dan apa lagi Tahu kan Pak Kasus yang Kekerasan sekarang Ada anak muda Dua anak muda ya Sama satu Perempuan Terus Sampai ikut ke bapaknya Segala macam Nah itu tuh pelajaran Yang sangat berharga Sebagai bagaimana Anak muda melihat bahwa Ya kekerasan tuh bukan 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 jawaban Atau bukan hal yang harus Diterusin gitu ya Pak ya Nah kalau Vavi ini Berarti dari 12 Berarti dengan kata lain Setelah itu Sudah mungkin Keadaan lebih baik Atau sepenuhnya Jadi Saat itu Untuk menetralisir Terjadinya tawuran Jadi Kami Membuat suatu Peta Untuk titik-titik Yang biasa Dipakai Tawuran Di DKI ya Jadi Kami Vavi Membuat Satgas Fungsinya Atau tugas Satgas ini adalah Stop tangkal Sebelum Terjadi Pertemuan antara Sekolah A Dan Sekolah B Nah ini Salah satunya Waktu itu Pernah Ketika Dipancoran Dari STM Penerbangan Dan STM Bajak Yang di Jakarta Timur Itu kan Terjadi tawuran Dipancoran Korban luka Dari STM Bajak Dan Anak-anak Bajak ini Mau Balas dendam Gitu kan Nah Fungsi Papi disini Adalah Kami Sonding Ke sekolah Kita ada Tim IT Waktu itu Jadi kita baca Dari Medsos Terutama Dari Instagram Kita koordinasi Ke sekolah Bahwa Hari Selasa Anak-anak Bajak ini Mau Menyerang STM Penerbangan Dan setelah Dari sekolah Kami koordinasi Ke Pores Jakarta Timur Oke Tadi Sebenarnya Tauran Atau Kekerasan Ini Berkurang Atau Memang Masih Sebenarnya Terjadi Secara Kualitas Berkurang Mas Oke Baik Tapi Sekarang Ini Justru Fenomenanya Ini Berubah Jadi Sekarang Itu Yang Lebih Ramai Sekarang Ini Di Penyangga DKI Tanggerang Depok Bekasi Oke Dan Kemarin Juga Saya Bertemu Juga Dengan Pihak Sekolah Dan Fenomena Sekarang Ini Kalau Untuk Tauran Di DKI Jakarta Itu Terjadi Hari Kamis Dan Jumat Oke Ada Harinya Ada Harinya Karena Mungkin Minggu Satu Libur Iya Nah Untuk Penyangga DKI Ini Rata-rata Di Jumat Dan Sabtu Yang Rame Baik Jadi Memang Masih ada Tapi Dengan Adanya Data Tadi Tentunya Pencegahan Bisa Lebih Maksimal Tapi Kalau Kita Bicara Biar Anak-anak Muda Ini Biar Energinya Disalurkan Saya dengar Pak Apri juga Punya Program Kerja Atau Kegiatan Yang Ujungnya Tadi Agar Anak-anak SMA Ini Terlibat Dan Mereka Ngapain Berantem Ada Ketiatan Apa Dari Pafi Sendiri Jadi Saat Ini Sebenarnya Sudah Berjalan Mas Juno Kami Kami Selaku Alumni Dan Pelaku Pernah Dulu Kita Terlibat Artinya Bahwa Siswa Itu Mereka Bisa Membohongi Orang tua Bisa Membohongi Para guru Tapi Tidak Membohongi Kami Selaku Alumni Karena Kami Pernah Terlibat Nah Jadi Jadi Kami Para Alumni Sekolah Yang Pernah Berseteru Dulu Bersepakat Saat Ini Sudah Terjalin Silaturahmi Yang Kuat Jadi Kami Sering Silaturahmi Sekarang Ini Dalam Kegiatan Sepak Bola Tapi Baru Antar Alumni Belum Menyentuh Kesiswa Oke Menarik Karena Alumni Istilahnya Sudah 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 Kegiatan Sekarang Alumni Olahraga Tadi Olahraga Sepak Bola Boleh Diceritakan Ini Budut Kap Seperti Apa Iya Ini Menyambut Kami Biasa Ada Di Bulan Mei Itu Kan Identik Dengan Apa Hari Kebangkitan Jadi Ulang Tahun Juga Nah Kami Ingin Mengadakan Sebuah Turnamen Sepak Bola Yang Diikuti Oleh Seluruh Alumni Dari Yang Pernah Berseteru Di Jakarta Dan Menyentuh Kesiswa Jadi Selama Ini Kami Ini Kan Hanya Alumni Nah Sekarang Kami Libatkan Pelajar Jadi Dalam Pertandingan Sepak Bola Biasa Itu Kita Namakan Joki Jadi 11 Pemain 2 Pelajar Ikut Jadi Bisa Nanti Saling Bertemu Antasiswa Juga Kenapa Pilihnya Sepak Bola Ya Karena Sepak Bola Itu Universal Kalau Menurut Saya Mas Diterima Banyak Masyarakat Terutama Semangat Saat Bertanding Emosi Yang Dibawa Itu Kan Makanya Kami Sementara Ini Konsen Di Sepak Bola Sementara Bola Dan Ini Yang Alumni Dan Siswa Tapi Pak Kalau Kita Lihat Bagaimana Alumni Komunikasinya Terjalin Sudah Baik Satu Sama Lain Kenapa Siswa Agak Sulit Kita Approach Kami Alumni Yang Baru Lulus Tersebut Nah Kita Coba Sekarang Ini Dari Ikatan Alumni Dari Budi Utomo Khususnya Kita Sedang Membuat Apa Ya Namanya Supaya Bener-bener Terputus Mata Rantai Koordinasi Ini Antara Alumni Terdekat Dengan Siswanya Ini Kalau Saya Boleh Bilang Ini Hal Yang Ya Harusnya Tadi Ketika Mereka Senior Ya Dewasa Alumni Sadar Apalagi Maksudnya Oke Bicara Alumni Muda Baru Lulus Tapi Paling Tidak Ini Yang Pengen Kita Bangun Untuk Anak Anak Muda Bahwa Pemahaman Akan Hidup Sosialisasi Bahwa Di luar Sekolah Setelah Nanti Akan Kuliah Akan Kerja Ketemu Banyak Orang Harus Menghormati Perbedaan Harusnya Itu Dibangun Dari Sedini Mungkin Biar Bibit Kekerasan Benci Tadi Tidak 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 Nah Itu Jadi PR Kita Bersama Tapi Kalau Sekolah Sendiri Pak Apa Sebenarnya Menurut Pak Artoyo Yang bisa Dilakukan Sekolah Karena Sekolah Ya Tadi Basecamp Mereka Masing-masing Ibarat Budi Utomo Yang lain Misalnya Perbangan Atau Apalah Tadi Namanya Harusnya Apa Yang bisa Dilakukan Sekolah Menurut Bapak Kalau Sebagai Alumni Yang Sudah Pernah Di sana Seperti Sebenarnya Pihak sekolah Sudah Berupaya Jadi Sama Seperti Yang kami Lakukan Jadi Menaruh Titik-titik Di Rawan Tempat Biasa Mereka Tawuran Dan Makanya Mas Juno Saya pernah Ini Cerita Suatu Ketika STM Budut Mau Menyerang Sekolah Lain Kita Kejar Karena Memang Kecepatan Teknologi Ini Kita Tidak Bisa Hindari Jadi Seperti Main Kucing Kucing Akhirnya Tertangkap Dan Kami Yang Ini Sebenarnya Untuk Saat Ini Dari Pemerintah Dulu Di Budut Utomo Terdapat 5 Sekolah Di Tahun 2004 Sudah Dipindah Sekarang Hanya Tinggal STM 1 Dan SMA 1 STM 5 Negeri STM 5 PGRI STM 4 PGRI Ini Sudah Pindah Artinya Bahwa Pemerintah Sudah Melakukan Hal Yang Baik Untuk Mengurangi Karena Memang Terlalu Banyak Siswanya Akhirnya Berkurang Dan Istilahnya Transportasi Sekarang Sudah Ini Nah Sekarang Ini Mereka Ini Jadi Lewat Sosmet Kalau Untuk Tawuran Janjian Mereka Terakhir Saya Waktu itu Masih Menjabat Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Ini Juga Ada Siswa Kami Itu Tewas Ya Di Senin Galur Oleh STM Poncol Dan Taman Siswa Berlanjut Balas Dendam Akhirnya Kejadian Lagi Siswa Taman Siswa Tewas Juga Edukasi Kami Kepada Adik-adik Ini Sudah Saya Berpikir Sudah Maksimal Nah Dasarnya Kan Memang Anak Muda Mas Mereka Masih Perlu Menunjukkan Jati Diri Itu Yang Tidak Bisa Kita Hindari Sebenarnya Tapi Lagi-lagi Ini Pelajaran Kita Hari ini Pengalaman Pak Hartoyo Dan Juga Yang Sudah Dilakukan Bahwa Kita Harusnya Kalau kita Anak Buda Harusnya Makin Pintar Zaman Makin Berkembang Teknologi Makin Advanced Tinggi Harusnya Ini Harus Lebih Wise Lagi Gak Gampang Terprovokasi Berat Bt Di Kita Langsung Pakai Kekerasan Terantem Itu Yang Harus Kita Bangun Dan Menurut Saya Yang Sudah Dilakukan Sekolah Tadi Baik Untuk Budi Tomo Sendiri Dan Alumni Ini Dan Semoga Nanti Program-programnya Makin Luas Tidak Hanya Bicara Olahraga Kita Bisa Mungkin Rangkul Yang Lain-lain Misalnya Terkait Seminar Mungkin 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 Bangun 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 Jiwa UMKM Pak Kan Kita Pemudahan Anak-anak Sekarang Pinter Jualan Online Atau Apalagi Terakhir Mungkin Pak Harto Bahwa Fafi Sudah Sampir 11 tahun Nanti Budi Utomo Cup Di Mei Setelah Lebaran Dimana Pak Rencana Karena Sekolah Itu kan Dekat Dengan Lapangan Banteng Insyaallah Jika Dekat Kita Oke Terakhir Mungkin Pak Pesannya Untuk Anak-anak Muda Khususnya Budi Utomo Dan Alumni Apa Pak Bapak Sebagai Alumni Dan Pernah Ikut Tauran Pernah Melihat Perubahan Zaman Apa Pak Yang Pengen Bapak Sampaikan Kepada Teman Yang Sekarang Sekolah Di 2023 Iya Untuk Adik Adik Sebenarnya Mereka Ini Wawasannya Mungkin Lebih Jauh Pastinya Mereka Dengan Zaman Kami Artinya Untuk Menyongsong Masa Depan Itu Perlu Attitude Dan Moral Yang Baik Hindari Konten Konten Mungkin Yang Diluar Ini Karena Sebagian Juga Ini Bisa Virus Ini Kan Dari Konten Youtube Yang Banyak Sekarang Ini Iya Dari Sekolah Sekolah Itu Memang Tagarnya Stop Tauran Tapi Isinya Kan Menceritakan Superioritas Saat Dahulu Nah Inilah Akhirnya Yang Selalu Menjadi Mungkin Dari Mincom Minfo Juga Bisa Membatasi Hal-hal Itu Dan Harus Berpikir Panjang Ya Pak Mending Cari Duit Dari Tauran Belum Tau Kan Kalau Enak Dapat Duit Ya Pak Teman Teman Saya Bukan Ini Kan Lagi Koordinasi Tauran Koordinasi Makan Siang Pak Kasihan Laper Udah Mulai Puasa Mereka Puasa Belum Mulai Mereka Udah Puasa Naik Partai Terima 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 Semoga Tadi Obrolan Kita Bahwa Anak Muda Harus Punya Kebijaksanaan Pola Kekir Panjang Tidak Boleh Terpancing Provokasi Karena Yang Rugi Bukan Hanya Diri Kita Orang Tua Kalian Pengen Mereka Kenapa Kenapa Gara Kalian Keluarga Terus Masyarakat Juga Dan Tentunya Kalau Kita Gimana Gimana Isu Ini Bisa Jadi Besar Lihat Sekarang Kasus Kekerasan Remaja Anak Mantan Ex Dijen Pajak Dan Itu Itu Jadi PR Kita Bersama Gimana Sebenarnya Bahwa Kekerasan Akhirnya Ngelebatin Orang Tua Akhirnya Jadi Perhatian Bangsa Dan Akhirnya Rugi Sendiri Pak Ya Nah Ini Yang Harus Kita Camkan Bareng Bareng Kita Pikirin Bareng Bareng Dan Saya Yakin Siapapun Yang Nonton Ini Anak Mudanya Tiap Hari Pasti Makin Pinter Karena Dia Nonton Podcast Dari Kamu Untuk Indonesia Asik Masuk Oke Berkaitan Dengan Partai Perindu Sebelum Kita Tutup Kampen Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Ini Relate Banget Dengan Movement Yang Dijalankan Kita Yaitu Produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli Dan Turun Tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan Partai Perindu Memanggil Putra Putri Terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Yaitu Program Penjaringan Secara Daring Bagi Warga Negara Indonesia Yang Berminat Mendaftarkan Diri Sebagai Bacalek Di Berbagai Level Kabupaten Kota Provinsi Dan Juga RI Dan Oke That's All Terima Kasih Bapak Atas Salam Buat Teman Budi Utomo Dan Alumi Semuanya Saya Senang Sekali Bisa Ngobrol Dengan Senior Dengan Senior Dengan Pengalaman Semoga Teman Kita Anak Sekolah Di Jakarta Makin Rukun Ya Pak Ya Kalaupun Ada Perbedaan Dikit Jangan Berantem Oke Terima Kasih Juga Partai Perindu Yang Selalu Bergerak Dengan Aksinya Semoga Bisa Sejahtera Saya Salam Aksinya Dari Kamu Untuk Indonesia Bye Terima Tengkaskan Kemiskinan Cita 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 Tengkaskan Menghentarkan Dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tuju Anu Nyalakan Api Semangat Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jaya La Indonesia Bye 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 .